Kamu khawatir kalau terkena disfungsi ereksi? Belum yakin apakah ini terjadi karena penyakit atau karena memang sedang lelahan? Atau mungkin juga karena faktor stres? Yuk kita cek dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memastikan gejala disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah kondisi yang dapat menurunkan rasa persaya diri bagi kaum pria. Kondisi ini akan mempengaruhi hubungan seksual dengan pasangan dan bisa menjadi salah satu tanda adanya penyakit tertentu. Saat seorang mengalami gejala disfungsi ereksi atau DE maka dapat menyebabkan depresi, stress, dan harga diri rendah. Disfungsi ereksi juga dikenal sebagai penyakit impotensi. Terjadi ketika pria tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk kepuasan seksual pada kedua pasangan. Walaupun termasuk gangguan seksual yang paling umum terjadi pada pria, sayangnya banyak orang menganggap remeh dan merasa takut untuk membicarakannya. Ya mungkin mereka anggap hal ini tabu. Padahal jika terlambat menyadari tanda dan gejala awal disfungsi ereksi, penanganannya pun juga ikut terlambat. Kadang kita masih belum merasa yakin apakah ini penyakit disfungsi ereksi atau memang loyo karena faktor kelelahan dan faktor psikis. Maka dari itu untuk memastikannya ada sebuah questioner yang berisi 15 pertanyaan yang bisa memastikan kamu apakah benar menghidap disfungsi ereksi atau tidak. Questioner tersebut adalah International Index Erectal Function 5 atau IIIF 5. Questioner ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah diuji validitasnya. Dr. Isal akan memamparkan pertanyaan-pertanyaan questioner tersebut. Jadi silahkan catat jawabannya ya di note HP atau di kertas. Satu pertanyaan ada 5 kemungkinan jawaban. Jadi dicatat baik-baik ya. Setiap skornya di setiap pertanyaan. Setelah selesai menjawab sebuah pertanyaan questioner ini, silahkan teman-teman jumlah hasilnya dan interpretasikannya. Jadi tonton video ini hingga akhir agar hasilnya valid dan Bapak bisa mengetahui apakah sedang menghidap disfungsi ereksi atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.